P.T. Utama Karya akan membuka jalan tol Pekan Baru Dumai Sesi 1 untuk masyarakat umum, menjelang perayaan Natal dan penyambutan Tahun Baru 2020. Sejumlah fasilitas dan rambu-rambu jalan terus digeber pengerjaannya menjelang tol Sesi 1 dibuka pada 23 Desember 2019. Ruas tol Sesi 1 yang dibuka fungsional sepanjang 9,5 km, yakni dari Kota Pekan Baru Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Rial. Sejumlah perlengkapan jalan tol seperti lampu jalan, rambu jalan dan pintu tol sudah terpasang. Para pekerja proyek terlihat terus bekerja melengkapi fasilitas tol seperti memasang kabel lampu jalan, mengecat pembatas jalan dan masih ada pengaspalan jalan. Pembukaan ruas tol Sesi 1 secara fungsional tersebut dilakukan untuk memudahkan warga dan pemudik saat momen perayaan Natal dan liburan Tahun Baru 2020. Pembangunan tol Pekan Baru Dumai yang terdiri dari 6 seksi sudah memasuki progres konstruksi mendekati penyelesaian. Seksi 1 kami sudah selesaikan dan sesuai dengan prosedur pengoperasian jantung, tim utama karya sudah mengajukan ke Kementerian PU-PR untuk dilaksanakan uji layak fungsi. Diperkirakan sekitar tanggal 20 Desember akan turun tim dan next setelah itu jika sudah disetujui kami akan teruskan ke Kementerian PU, ke Bapak Menteri PU untuk bisa dioperasikan sesegera mungkin. Untuk seksi berikutnya 2, 3, 4, 5, dan 6 sedang finalisasi pengerjaan mudah-mudahan di awal 2020 juga sudah bisa kami selesaikan. PT. Utama Karya menargetkan untuk sesi 2 hingga 6 akan rampung pada awal 2020. Dari Pekan Baru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.